Alhamdulillah, n'ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khiruhu wa na'usubillahi min syurur yang pusina wa sayi'ati amalina mayadihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah asyadu an la ilaha illallah wa haddahulah syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'ad 88.2 FM Nasihat Sakinah dengan Sunnah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melapangkan waktu kita untuk kembali bersuah di dalam suasana yang penuh kebaikan dimana kembali sama-sama kita akan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW dibacakan dan pagi ini kita kembali akan mendengarkan kajian intensif spesial tentang keutamaan 10 hari Dhul Hijjah karya Imam Ibn Abidunia Rahim Allah dan program ini digelar selama 9 hari dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 9 Dhul Hijjah 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 sampai tanggal 19 Juli 2021 Alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan masuki sesi kedua yaitu tanggal 2 Dhul Hijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2021 tentunya bersama guru kita Ustadz Abu Muhammad Dhul Qarnain B. Muhammad S.A.W.T dan program kajian intensif spesial ini tidak hanya bisa Anda dengarkan di 88.2 FM juga bisa Anda simak melalui aplikasi radio resmi kami yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store dengan mengetik Radio An-Nasiha atau Anda juga bisa menyimak kami via streaming di radio.andas.nasiha.com slash live dan program ini juga bisa Anda saksikan live di channel dulkarnain.net slash live juga di TV An-Nasiha Hafayu TV dan kajian Kebayoran baik terkait program ini silahkan layankan pertanyaan Anda dengan cara mengetik nama, nomor, grup kemudian pertanyaan Anda dikirim di 0811-447-8882 sekali lagi di 0811-447-8882 dan program intensif spesial ini keutamaan 10 hari Zul Hijjah karya Ibnu Abidunia Rahimahullah Ta'ala ini disenggalkan oleh Isalam dan didukung oleh TV An-Nasiha Radio An-Nasiha Hafayu TV kajian Kebayoran peduli dakwah markas dakwah untuk bimbingan taklim dan keamanan berpikir baik berdekat bersama Guru Kita Al-Ustaz Zulkanen bin Muhammad Sunusia Fizullah Ta'ala inilah penjelasan keutamaan 10 hari Zul Hijjah karya Imam Ibn Abidunia Rahimahullah Ta'ala Tafadah Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala mabawfi rahmatan lil'alamin Tabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbih wa mentabiakum bi ihsanin ilayum iddin amma ba'd kita masih melanjutkan pembahasan kitab Fablu Ashridil Hijjah karya Abu Bakar Ibn Abi Dunya rahimahullah ta'ala telah berlalu penyebutan nama beliau yaitu Abdallah ibn Muhammad ibn Ubaid ibn Sufyan dan sebagaimana yang telah kita baca pada pertemuan yang telah lalu ibn Abi Dunya adalah salah seorang ulama ahli hadith yang terkenal dan memiliki banyak riwayat dan banyak karya tulis beliau yang hingga hari ini dibaca oleh kaum muslimin salah satunya buku ini penjelasan tentang keutamaan 10 hari bulan dul hijjah di hadith yang kedua kata beliau rahimahullah ta'ala hadithana Abu Khaythama menceritakan kepada kami Abu Khaythama Abu Khaythama sudah berlalu itu Zuhair ibn Harb al-Nasayy al-Baghdari salah seorang imam besar dan sudah kita terangkan bahwa imam muslim meriwayatkan dari Abu Khaythama lebih dari seribu hadith di dalam kitab as-sahih dan ketika ibn Abi Dunya meriwayatkan dari Abu Khaythama juga di guru yang sama dengan imam muslim ini bisa memberi kepada kita gambaran ya kedudukan Abu Bakr ibn Abi Dunya beliau juga berjumpa dengan sejumlah guru yang merupakan guru al-Baghdari guru muslim dan guru para imam ahli hadith yang terkenal yang lainnya biografi Abu Khaythama telah kita terangkan kemudian kata beliau hadithana Abu Muawiyah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah kalau Abu Muawiyah dia meriwayatkan dari Al-Amash di tingkatan ini itu enggak ada lain kecuali Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim al-Dharir al-Kufi Muhammad bin Khazim ini rahimah Allah beliau salah seorang ulama ahli hadith yang terkenal iya khususnya dari riwayat-riwayatnya kepada Al-Amash Suleiman bin Mihera dan disebutkan bahwa Abu Muawiyah ini berguru kepada Al-Amash selama 20 tahun beliau mulazamah kepada Al-Amash selama 20 tahun dan ini salah satu potret dari kebiasaan para ulama ahli hadith terdahulu kalau dia menjumpai guru dengan banyak riwayat apalagi gurunya adalah ahli fikir juga ahli di bidang ilmu lain biasanya murid itu duduk kepadanya di waktu yang lama ya seperti Abu Muawiyah disini beliau kepada Al-Amash berguru sebanyak selama 20 tahun dan semisal dengannya Sufyan Ibn Uyena dia mengambil ilmu dari gurunya Amr bin Dinar itu sekitar 20 tahun sampai dikatakan bahwa kalau Amr bin Dinar ini sudah bergerak mulutnya Sufyan Ibn Uyena tahu Amr bin Dinar akan berucap apa saking hafalnya dia riwayat riwayat Sufyan riwayat gurunya Amr bin Dinar dan pembahasan pembahasan ilmu yang dia ucapkan dan ini salah satu etika di dalam belajar belajar itu seorang perlu duduk kepada guru mengambil ilmu darinya mungkin kadang pada sebagian guru itu kelihatan dari ilmu dan kedalaman ilmunya kalau kita duduk dikurung waktu yang lama kepadanya mungkin kalau seorang pemula atau orang yang baru belajar guru itu hanya berbicara sesuai dengan kadar keberadaan muridnya yang masih pemula maka dia hanya berbicara ilmu yang ringkas perkara-perkara yang mencocoki orang yang mendengarnya tapi keistimewaan dan kedalaman ilmu seorang guru itu bisa diketahui dengan lamanya berguru kepadanya dan duduk dengannya iya Muhammad bin Khazim ini disuat Abdurir Abdurir itu artinya beliau buta semenjak lahirnya dan lebih dikenal dengan gelar itu Abdurir orang yang buta semenjak lahir kalau Al-Ama itu orang buta juga dalam bahasa Arab tapi biasanya digunakan untuk orang yang buta butanya itu baru muncul kepadanya ada yang mengatakan bahwa beliau buta di usia 4 tahun atau usia 8 tahun tapi yang popular bahwa beliau ini adalah buta semenjak lahirnya iya ini salah seorang roh yang dikenal dengan cacat tidak ada roh-roh yang seperti itu gurunya juga Al-Amas yang akan datang nanti Al-Amas Suleman Bimihron ini juga cacat Al-Amas itu artinya Rabun matanya dia gak bisa melihat kecuali di siang hari al-Amas punya guru namanya Al-Araj Al-Araj itu artinya yang pinjam Abdurrahman bin Hurman namanya pinjam itu kadang berkumpul dalam satu sanat riwayat sel-sira rawi yang ada keperluan khusus karena ada kekurangan berupa cacat atau yang semisal dengannya tapi bersama dengan itu keterbatasan dan keperluan khusus itu tidak menghalangi mereka dari meraih derajat yang tinggi dan meraih kedudukan yang tinggi di tengah umat Islam dengan ilmu yang mereka pelajari sebuah orang itu ditinggikan dengan ilmu bukan ditinggikan dengan kondisi fisiknya banyaknya harta dan kekayaannya tapi ditinggikan dengan ilmu karena itu disebutkan bahwa Muhammad bin Khazim ini Rahimah Allah Abu Muawiyah pada suatu hari beliau waktu beliau masih kecil beliau dibawa oleh kakeknya dalam suatu perjalanan kemudian mereka dijumpai oleh seorang Arabi dijumpai oleh seorang Arabi Arabi orang Arab pedalaman ya kemudian dia lihat dari jejak kaki Abu Muawiyah Dhorir Muhammad bin Khazim kemudian Arabi bertanya kepada kakeknya ini anak siapa maka kata kakeknya dia anak saya kata Arabi tidak dia bukan anak kata kakeknya dia anak dari putri saya ya karena cucunya dari putri kata Arabi perhatikan anak ini mungkin dia di masa mendatang akan memiliki kedudukan itu firasat ya firasat kadang-kadang sebagian orang Arab itu dia punya keahlian seperti itu dia bisa melihat jejak-jejak kaki orang dari jejak kaki itu dia katakan ini anaknya Sifulan ini dari Kabila Sifulan itu keahlian keahlian iya kadang-kadang ada sebagian orang Arab itu dia tahu dari bau badan seseorang dia tahu bau badan ini berasal dari Qabila ini dari arah ini kalian melihat dari matanya itu ada hal yang berjalan ilmu di masa orang-orang terdahulu iya yang seperti itu jadi ketika Muhammad bin Khazim ini sudah dewasa dan beliau belajar dapatkan banyak ilmu suatu hari beliau diundang oleh Khalifah Harun Ar-Rashid dan disebutkan bahwa Harun Ar-Rashid sangat memuliakan beliau dan menghormati Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Abdurir iya jadi Arab itu dia berkata orang ini anak ini nanti akan punya kedudukan dan dia akan menginjak dari permadani raja-raja itu bahasa Arabi nah subhanallah ketika dia diundang oleh Harun Ar-Rashid dia datang dan menginjak permadani raja-raja maka Abu Muawiyah pun bercerita tentang ucapan Arabi itu nah Harun Ar-Rashid beliau apa namanya senang dengan cerita itu kemudian disebutkan bahwa suatu hari Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Abdurir ini beliau ketika berada di sisi Ar-Rashid karena beliau buta begitu beliau makan ya maka beliau perlu mencuci tangannya maka ketika beliau mencuci tangan yang menuangkan air mencuci tangannya itu Harun Ar-Rashid dan beliau karena buta beliau tidak tahu bahwa itu yang menuangkan adalah Harun Ar-Rashid bahwa menuangkan air di atas tangannya adalah Harun Ar-Rashid ini gambaran di masa dahulu itu khalifah anak-anak khalifah raja-raja itu menghormati para ulama menghormati para ulama karena itulah banyak dari sejarah di dalam kepemimpinan kehilafaan dan kepuasan itu hal-hal yang indah dan menarik karena dasarnya ketika suatu masyarakat dibimbing dengan ilmu dan dengan seorang pemimpin yang mengerti akan kemaslahatan masyarakat maka itu akan memberikan hal yang paling baik dan hal yang lebih indah ya dan disini juga perlu kita ketahui ya bahwa sekali lagi ilmu itulah yang mengangkat derajat ilmu itulah yang mengangkat derajat nah dilihat dia buta mau pinjang mau rabun matanya tapi ketika dia diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nugra ilmu maka itulah yang meninggikan derajatnya itulah yang meninggikan derajatnya iya itu yang dilihat ya dari masa ke masa memang seperti itu karena itulah untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat para pendengar dan seluruh pemirsa kawan-kawan yang menyaksikan acara ini ilmu itu kebaikan yang tidak ada ujungnya dan ilmu itu adalah anugerah yang sangat besar karena itu Nabi SAW tidak pernah diperintah oleh Allah meminta tambahan apapun dari ni'mat kecuali tambahan dari ilmu itulah perintah Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW katakan Nabi Muhammad Alhamad wa yarabku tambahkan ilmu bagiku baik sebenarnya Abu Muawiyah di tingkatan ini ada beberapa orang ada Abu Muawiyah ini ada Abu Muawiyah Syedban bin ala Amash maka Abu Muawiyah tidak ada yang lain kecuali Muhammad bin Khazim al-Dharir ini jenis dari ilmu hadith ya kalau ahli hadith itu ketika disebut Abu Muawiyah dia tidak perlu diterangkan Abu Muawiyah siapa dia bisa membedakan dengan melihat gurunya dengan melihat muridnya dimana dia berada di tingkatan sanat di sekitar tahun berapa dia meriwayatkan itu semuanya ada ilmu terkait dengan itu di kalangan ulama ahli hadith kemudian kata beliau hadithana ala Amash menceritakan kepada kami ala Amash ala Amash nama lengkap beliau Suleiman bin Mihran Abu Muhammad al-Kufi iya dan beliau ini dikenal dengan keluasan ilmu dikenal dengan fikir dengan fara'id dan beliau juga dikenal sebagai salah satu ahli kira'ah yang terkenal di masanya ala Amash iya dan ala Amash ini rahimahallahu ta'ala ini dari seorang alim yang unik sebenarnya ya karena selain daripada beliau seorang alim yang memiliki riwayat yang luas murid-murid yang sangat banyak iya tapi di dalam kehidupan beliau keseharian juga kadang beliau orang yang terlihat agak santai bahkan kehidupannya itu ada hal-hal yang kadang orang kadang segan kadang juga terhibur dengan beliau dan yang semisal dengan itu jadi kadang ahli hadith kalau datang ke rumah beliau itu beliau punya anjing penjaga kebun kebun yang kadang kalau ada orang yang datang ke rumah beliau anjing ini dulu yang dihadapi baru bisa masuk ke rumahnya karena kadang al-lamas mempersulit orang untuk masuk apalagi di waktu-waktu yang memang beliau tidak mau diganggu maka ketika anjingnya itu meninggal al-lamas berkata kata al-lamas setelah meninggal orang yang tadinya dia melakukan amar-maruf nahi mungkar maksudnya anjingnya itu jadi keberadaan dia menjaga rumah dan kalau menghalau orang-orang yang tidak perlu datang itu dikatakan oleh al-lamas sebagai orang yang melakukan amar-maruf nahi mungkar iya baik ada hal-hal yang lain disebutkan di berbagai buku tentang sirah dan kisah al-lamas rahimahallahu ta'ala terkait dengan kedalaman ilmu buku al-lamas ini ucapannya ada di penjelasan hadit-hadit dan beliau juga ada di pembahasan rawi-rawi mengeritik rawi-rawi walaupun tidak begitu banyak dalam al-lamas ini juga ada ucapan-ucapan beliau di pembahasan buku-buku fikir baik mungkin suatu saat nanti kalau kita lewati lagi kita akan memberikan hal yang lain terkait dengan al-lamas kemudian kata beliau al-muslim al-batin ya muslim bin imran al-batin baik muslim bin imran al-batin abu abdillah al-kufi dan beliau ini adalah seorang ahli hadit yang terpercaya fiqah dan beliau disebut sebagai sahib sunnah orang yang berpegang dengan sunnah iya jadi itu ada pembahasan untuk beberapa rawi yang disebut sebagai sahib sunnah seorang yang berpegang dengan sunnah nah ada seyumlah rawi di takribut tahdib disebutkan oleh al-hafidh ibn hajar dengan gelar as-sunni seorang yang berpegang dengan sunnah iya bahkan ada seorang ahli hadit bernama asad bin musa asad itu artinya singa beliau digelari asadus sunnah singa sunnah ya karena orang yang berpegang dengan sunnah apalagi di masa fitnah mengajak manusia kepadanya itu keistimewaan itu keistimewaan ya tapi sunnah yang dimaksud itu maksudnya adalah sunnah yang membedakan antara pengikut nabi sallallahu sallam dan ahlul bidah sunnah maksudnya orang yang berpegang dengan agama murni yang dibawa oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sunnah dengan maknanya yang umum maknanya yang luas tercakup di dalamnya keyakinan akidah ucapan dan amalan masuk di dalamnya iya karena itu sebagian orang kadang dia tidak mengerti penggunaan kata sunnah ini dia pikir sunnah itu artinya hadit nabi saja atau sunnah itu hukum di bawah hukum wajib iya karena itu kadang seorang tidak paham di dalam penggunaan baik padahal kata sunnah itu kalau di ulama terdahulu digunakan itu orang yang berpegang dengan jalan nabi sallallahu sallam jalan yang lurus yang dibawa oleh nabi sallallahu sallam dan para sahabat sunnah yang membedakan dengan bidah baik ini muslim bin imran al-batin rahimahullah ta'ala kata beliau al-sayid ibn jubair dari sayid bin jubair rahimahullah sayid bin jubair ini dari murid ibn abbas yang terkenal imam yang sangat tersokhar dari ulama tabi'in yang terkenal iya sayid bin jubair bin hisham al-assadi maulahu abu abdillah al-kufi asal beliau dari kufa asal beliau dari kufa karena itu biografinya itu disebut di dalam masyakhir ulama al-amsab ulama berbagai negeri yang tersokhar dan sayid bin jubair ini itu ucapannya dikenal di buku-buku tafsir di buku-buku fikir ya tidak ada yang meragukan akan keilmuan beliau ya rahimahullah ta'ala beliau meriwetkan disini dari ibn abbas radiyallahu anhumat beliau meriwetkan dari abdallah ibn abbas radiyallahu anhumat abdallah ibn abbas radiyallahu anhumat dari sahabat muda di kalangan para sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi termasuk ulama sahabat yang didahulukan yang oleh nabi sallallahu alaihi wasallam didoakan dengan doa khusus Allahumma faqihuh fiddin wa'alimhu ta'wil ya Allah faqihkanlah ibn abbas ini beri pemahaman fikih kepadanya dan ajari untuknya ta'wil al-quran ajarkan kepadanya ta'wil al-quran maka ibn abbas pun menjadi orang yang sangat banyak ilmunya dan sangat paham terhadap ayat-ayat al-quran tidak satu ayat pun kecuali ibn abbas tahu tafsirnya tahu ayat itu terkait dengan apa kalau diturunkan kepada siapa itu dari keistimewan abdallah ibn abbas radiyallahu anhumat iya suatu hari umar ibn al-kattab radiyallahu ta'ala anhumat memasukkan ibn abbas di tengah majlis syuronya orang-orang yang beliau ajak bermusyawara dari tokoh-tokoh para sahabat yang masih hidup di masa itu iya maka ada sebagian yang berkata kenapa anak muda ini diikutkan disini kalau sekedar seperti ini kami juga punya anak-anak muda yang semisal ini maka umar pun berkata ibn abbas ini adalah seperti yang kalian telah ketahui iya pada suatu hari umar ibn al-kattab radiyallahu ta'ala anhum pernah bertanya terkait dengan ayat apa makna dari surah itu maka kata orang-orang di majlis umar itu seperti bukhirnya datang kemenangan kemudian orang masuk islam berbondong nabi diperintah untuk beristighfar iya kemudian umar berkata kepada ibn abbas apa yang kamu ucapkan wahai anak paman rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ibn abbas itu adalah pertanda bahwa ajal nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat itu adalah pertanda ajal nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat maka beliau diperintah untuk memperbanyak tasbih dan istighfar tasbih memuji Allah dan beristighfar maka kata Umar saya tidak memahami surah itu kecuali apa yang kamu ucapkan itu tadi itulah keistimewan ibn abbas radiyallahu ta'ala panhumadi dalam memahami ayat-ayat ya dan itu tidak datang seperti begitu saja kepada ibn abbas ibn abbas ini punya ilmu yang luas tapi beliau walaupun putra dari paman rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh nabi dihormati oleh para sahabat tapi beliau kadang mendatangi rumah sahabat dia duduk di pintu rumah sahabat itu berdubu-dubu menimpa beliau ya dia tunggu sahabatnya sampai keluar begitu keluar sahabatnya baru mereka bertanya heran kenapa kamu ada disini wahai putra wahai anak paman rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ibn abbas menunggu para ulama kita jadi ilmu itu didatangi walaupun dia punya kedudukan adalah orang-orang yang dihormati tetapi bersamaan dengan itu dia tahu bahwa menonton ilmu itu dia harus datang dia harus mempersiapkan dirinya ya harus dia tempuh dari kesulitan-kesulitan ya itulah yang dilakukan oleh ibn abbas ya ada anak-anak muda yang sebasa sebaya dengan beliau diajak oleh ibn abbas melakukan kegiatan seperti kegiatan beliau kata sebagian anak-anak muda ini sekarang masih banyak para sahabat nabi kamu ini tidak diperlukan maka ibn abbas terus belajar dan belajar sampai suatu hari beliau dikelilingi oleh manusia ditanyai oleh manusia dari berbagai penjuru maka kawannya ini baru sadar bahwa ibn abbas ini lurus jalannya ya nah ini pelajaran berharga ya kadang seperti itu di dalam kehidupan seorang belajar atau dia lihat dari orang-orang yang berilmu kurang perhatian nanti ketika dia sudah dewasa sudah tua baru dia rasakan bahwa ternyata ilmu itu sangat bermanfaat sekali dan ilmu itulah yang meninggikan derajat seseorang ibn abbas radiyallahu anhumah itu adalah salah seorang dari tujuan orang sahabat yang paling banyak meriwetkan hadith disebutkan secara berurut oleh asyuti dalam dua bit syair sahabat yang paling banyak meriwetkan hadith ada tujuh abu huraira kemudian ibn umar lalu anas bin malik lalu ibn abbas lalu abu syaid al khudri kemudian jabir bin abdillah lalu amr bin haram kemudian aisha radiyallahu anhumah jumain itu tujuan sahabat yang paling banyak meriwetkan hadith dari rasulullah salallahu alaihi wasallam kata ibn abbas radiyallahu anhumah dikatakan disini ibn abbas radiyallahu anhumah anahu qala iya jadi ini abdallah ibn amr hadith sebelumnya radiyallahu anhumah ibn abbas radiyallahu anhumah beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat jadi kalau sahabat itu kita lewati beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat kita doakan radiyallahu anhumah radiyallahu anhumah kalau hanya beliau yang sahabat ayahnya bukan sahabat tidak masuk islam ayahnya misalnya maka dikatakan radiyallahu anhumah dan sahabat itu kalau kita lewati itu kita doakan untuk mereka semoga diridui oleh Allah sebab banyak ayat-ayat Al-Quran itu disebutkan tentang sahabat kemudian dikatakan radiyallahu anhumah waradiyallahu anhumah Allah rida kepada mereka dan mereka rida kepada Allah itu sudah menjadi ciri umat islam ciri orang yang mengenal sunnah kalau lewat sahabat Nabi SAW dia doakan kenapa kita diajari selalu mendoakan para sahabat karena itu keimanan dan keyakinan terhadap kemuliaan para sahabat Rasulullah SAW Allah dan Rasulnya memuliakan mereka di puluhan ayat dan Nabi SAW memuji para sahabat di dalam ratusan bahkan ribuan hadith yang memuji para sahabat Rasulullah SAW secara umum maupun secara khusus dan ini menunjukkan keutamaan mereka karena itu mencintai para sahabat itu agama dan itulah doa yang kita baca para orang yang datang setelah sahabat muhajirin dan lansar mereka berdoa Ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahuli kami dengan keimanan dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ada gil ada penyakit terhadap mereka terhadap orang-orang yang beriman Ya Allah sungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayam jadi itu agar supaya kita dikumpulkan bersama para sahabat Nabi kita selalu membaca hadith-hadith mereka mendoakan para sahabat cinta kepada para sahabat karena Nabi SAW bersabda al-mar'u ma'aman ahabba seorang itu bersama siapa yang dia cintai bersama siapa yang dia cintai makanya dari salah satu ciri penuntut ilmu itu dia banyak membaca hadith-hadith Rasulullah SAW banyak membaca riwayat-riwayat dari sahabat Nabi SAW kata Ibn Abbas radiyallahu anhumat nahuqal kala Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda kata beliau tidak ada hari-hari kehidupan dunia yang amalan salih di hari-hari itu ahabbu ilallah lebih dicintai oleh Allah jadi tidak ada hari-hari yang amalan salih di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah melebihi ayamil asyar hari-hari 10 pertama di bulan Dhul Hijjah ya maka para sahabat berkata Ya Rasulullah Tidak pula dikalahkan oleh Jihad Fisabilillah kata Nabi tidak pula dilebihi pahalanya oleh Jihad Fisabilillah kecuali seorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali membawa suatu apapun dari hal itu maksudnya dia pergi berjihad kemudian mati syahid itu baru dia lebih tinggi derajatnya baik hadit ini adalah dasar pokok sama dengan hadit Abdullah bin Amr bin As sebelumnya dasar pokok di dalam penjelasan keutamaan 10 hari di bulan Dhul Hijjah 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah dan 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah ini itu telah dipastikan keutamannya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wal fajri walayalin ashr demi waktu subuh dan demi malam-malam yang 10 ya demi malam-malam yang 10 malam-malam yang 10 ini disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya bahwa itu adalah berdasarkan kesepakatan para ulama ahli tafsir bahwa malam yang 10 yang dimaksud adalah malam 10 Dhul Hijjah iya senada dengannya disebutkan oleh Ibnu Kathir rahimahullahu wa dan beliau jelaskan bahwa itu adalah ucapan penafsiran Ibnu Abbas Ibnu Zubair Mujahid ulama salaf terdahulu dan ulama yang datang belakangan semuanya berucap seperti itu ya dan ini menegaskan kepada kita ayat ini tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah bahasanya dan demi malam yang 10 orang Arab itu kalau menyebut malam maksudnya malam bersama harinya malam bersama harinya sama kalau disebut hari berarti hari bersama malamnya dan subhanallah di ayat ini disebut dengan malam di ayat yang lain di surah Al-Hajj di keutamaan 10 hari Dhul Hijjah disebut dengan hari disebut dengan hari itu di firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Hajj ayat 27 dan 28 dan panggillah manusia untuk melakukan ibadah haji maka mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki ada yang mengendarai unta yang kurus yang sudah ditobmir maksudnya sudah dipersiapkan untuk perjalanan jauh mereka datang dari penjuru yang jauh agar supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka di musim haji itu manfaat di musim haji itu banyak sekali ada manfaat terkait dengan dunia ada manfaat terkait dengan akhirat dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah dimaklumi hari-hari yang telah dimaklumi hari-hari yang telah ditentukan ini itu adalah 10 hari dul hijjah ini disebut oleh Ibnu Kathir dari Ibnu Abbas Abu Musala Syari Mujahid Qutada atau Syed bin Jubair Al-Hasan Al-Basri Abdahhaq atau Al-Khorasan Ibrahim dan disebutkan dari pendapat di madhab Imam Musyafi dan yang masyur dari Imam Ahmad Rahimah Allah Rahimah Allah Ta'ala Jami'an jadi pada hari-hari yang dimaklumi itu disebut hari kalau di Al-Fajr disebut malam-malamnya 10 jadi malam bersama hari malam bersama harinya ketika disebutkan di hadith ini misalnya ma'amin ayyamin tidak ada dari hari-hari maksudnya hari-hari siang bersama malamnya siang bersama malamnya datang silam pendapat di tengah ulama di dalam memperbandingkan yang mana yang lebih utama antara 10 hari pertama di bulan dul-hijjah atau 10 hari terakhir di bulan ramadhan ada yang mengatakan 10 hari terakhir di bulan ramadhan itu yang lebih utama ada yang mengatakan sebaliknya dan ada yang merinci seperti syekhul islam bin al-qayyim dan selainnya mereka katakan kalau malamnya lebih utama 10 malam terakhir di bulan dul-hijjah kalau harinya lebih utama 10 hari pertama di bulan dul-hijjah ini pendapat mungkin bagus ya karena dia mengkompromikan tapi kalau dilihat di teks ayat-ayat dan hadith-hadith seperti yang dikatakan oleh bin al-rajab bahwa ini dari ukuran keseluruhan tidak ada yang lebih utama dari 10 hari pertama di bulan dul-hijjah termasuk lebih utama dari 10 hari terakhir di bulan ramadhan tapi itu di ukuran keseluruhan bukan satu persatunya karena di pada satu persatunya di malam leilatul qadr itu atau di 10 hari terakhir di bulan ramadhan itu ada malam leilatul qadr dan malam leilatul qadr itu malam yang paling utama secara mutlak malam yang paling utama secara mutlak maka bagi para ulami yang mengatakan 10 hari pertama di bulan tul-hijjah tetap lebih utama itu dihitung pada keseluruhannya pada keseluruhannya karena itu dari sini akan tampak bagaimana besarnya anugerah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita di hari-hari ini ini bukan hari-hari sembarangan ini tidak sama dengan hari-hari biasa ini hari-hari yang agul hari-hari yang sangat besar hari-hari terbaik di dalam kehidupan yang kita sekarang berada di dalamnya karena itu kalau di 10 malam terakhir di bulan ramadhan kita hidupkan dengan ibadah ketaatan kita semangat jangan sampai lewat maksudnya harusnya 10 hari pertama di bulan tul-hijjah ini juga jangan seorang itu lewatkan jangan seorang lewatkan dan kadang kita perlu melihat pada diri kita banyak introspeksi seorang itu kalau di musim ketaatan di waktu yang berharga Allah beri kepadanya taufiq dia menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin itu tanda Allah cinta kepadanya tanda Allah cinta kepadanya tapi kalau di waktu penuh dengan keutamaan banyak kebaikan justru dia terlalaikan darinya apalagi jatuh di dalam dosa-dosa dan maksiat itu tanda ada masalah pada dirinya ada hal yang harus dia perbaiki Al-Ghazali menyebutkan bahwa itu adalah tanda Allah benci kepadanya tanda Allah benci kepadanya karena itu hati-hati di musim hujan itu jangan sampai ada orang yang kehausan kemarau di tengah hujan itu bukan hal yang baik terkait dengan kehidupan seorang muslim seorang muslim itu di masa Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu kebaikan pintu-pintu ketatan dia sambut dengan baik kemudian dikatakan di hadith Al-Amalus Salih perasa Amal Salih Al-Amalus Salih Amalan yang Salih Amalan yang Salih ini itu yang terbaik dilakukan di 10 hari tul hijjah ini Amalan Salih itu terbagi dua ada Amalan Salih yang terkait dengan kewajiban dan ada Amalan Salih yang terkait dengan sunnah-sunnah jadi seluruh Amalan Salih yang wajib itu dilakukan di hari-hari kehidupan tapi kalau dilakukan di 10 hari pertama di bulan tul hijjah ini dia lebih utama lagi kayaknya sholat 5 waktu kita itu lebih utama menjadi lebih besar lagi nilainya dan kebaikannya di 10 hari pertama di bulan tul hijjah ini sebagaimana kalau dia melakukan dari amalan-amalan sunnah itu lebih besar lagi keutamaannya makanya jangan diluputkan ya jangan diluputkan dari kebaikan-kebaikan dan ketaatan dari kebaikan-kebaikan dan ketaatan kenapa di 10 hari pertama bulan tul hijjah ini dia adalah hari-hari terbaik karena berkumpul padanya ibadah-ibadah yang agung tidak ada di tempat yang lainnya tidak ada di tempat yang lainnya itu ada musim haji di dalamnya musim haji itu dari hari tarwiyah tanggal 8 tul hijjah hari arafah tanggal 9 kalau tanggal 10 itu itu adalah hari nahar yang disebut dengan bahasa hari haji terbesar karena di tanggal 10 itu berkumpul di dalamnya sholat id penyembelihan kurban berkumpul di dalamnya tawaf peremparan jamratul aqam di musim haji tawaf ifaba ya sa'i itu berkumpul amalan-amalan hebat yang tidak ada di tempat lainnya sebagaimana suara yang berdikir bertakbir itu memiliki keutaman-keutaman khusus orang yang berdoa di hari arafah di hari-hari ini itu memiliki nilai yang lebih daripada yang lainnya maka dia adalah hari-hari yang terbaik di dalam kehidupan ini itu sebabnya kenapa dia menjadi hari-hari yang terbaik kalau kita perhatikan di dalam haditnya dikatakan ma min ayya min tidak ada hari-hari kehidupan al-amalus salihuh fiha ahabu ilallah azza wa jal yang mana di hari-hari itu amalan salih lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih dicintai iya jadi amalan salih disitu lebih dicintai artinya amalan apapun yang dilakukan pada hari-hari ini itu tidak dikalahkan oleh amalan apapun yang dilakukan selain daripada 10 hari pertama di bulan tul hija ini termasuk jihad visabilillah iya kecuali kalau jihadnya itu sifatnya itu jihad yang mengakibatkan dia terbunuh dirinya mati syahid itu baru lebih tinggi baru lebih tinggi baik kemudian disini ketika dikatakan bahwa amalan di hari-hari pertama bulan tul hija ini paling dicintai oleh Allah ini menunjukkan bahwa ketaatan di hari-hari itu dilipat gandakan pahalanya menjadi lebih besar lagi beda orang yang bersedekah di hari-hari ini dengan hari-hari biasa beda orang yang menyambung silaturahminya berbakti kepada orang tuanya berakhlak yang baik kepada keluarganya di hari-hari ini daripada amalan itu dilakukan di hari-hari lain ya sholat lima waktu saja kewajibannya yang mesti dilakukan dilakukan di hari-hari ini itu dilipat gandakan dilipat gandakan tapi ini terkait dengan besarnya pelipat gandaan pahala itu kembali kepada pengetahuan seseorang ilmunya kesadarannya dan bagaimana dia mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hal tersebut iya baik kemudian kata atau frasa amalan salih amal salih di dalam hadith ala amalus salihuh fiha amalan salih ini mencakup seluruh amalan salih apakah amalan salih dia memang disyariatkan di hari-hari itu seperti haji puasa arafah ya hari lahar berkorban ya memperbanyak takbir atau amalan salih yang umum ya seperti dia melakukan sholat wajibnya sholat sunnahnya sholat malam membaca Al-Quran menyambut silatul rahmi berbakti kepada orang tua ya dan sebagainya baik jadi amalan salih disitu mencakup seluruh dari amalan salih apa saja dari amalan salih tapi kaidahnya harus diingat ya bahwa kalau ada suatu amalan yang disyariatkan khusus di tempat itu maka melaksanakannya di tempat itu itu lebih utama daripada yang lainnya seperti sekarang ini misalnya seorang bertakbir bertahlil bertahmid memperbanyak ya bacaan takbir mengeraskan suaranya Allah akbar Allah akbar la ilahilallah Allah akbar Allah akbar Allah akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratal wa asila dan seterusnya dari bacaan-bacaan yang dikeraskan suaranya itu lebih utama ya sebagaimana kalau tanggal 9 apa namanya dia di hari-hari ini berpuasa khususnya di hari Arafah dia berpuasa itu lebih utama ya di hari Arafah banyak amalan ketaatan tapi kalau dia berbanyak doa di situ itu lebih utama karena doa memang disyariatkan khusus di hari di hari Arafah sebagaimana di tanggal 10 11, 12, 13 kalau dia berkurban di situ itu lebih diutamakan daripada dia bersedekah biasa ke orang-orang yang lebih utama berkurban jadi amalan yang disyariatkan khusus di hari-hari ini itu perlu kita kenal agar supaya itu lebih kita dahulukan kalau masih ada kesempatan beramal dengan amalan yang lain kita gunakan seluruh saat setiap detik dari bulan dul hijjah ini kita gunakan dengan hal yang baik agar supaya kita dapatkan keutamaan beramal salih di 10 hari bulan dul hijjah ini sampai tidur seseorang makan seseorang dia niatkan dengan yang pahala yang baik makanya dia tidur misalnya dia tidur supaya dia bisa sehat bisa beribadah kepada Allah dia tidur di malam hari dia niatkan supaya dia bisa bangun di sholat malam dia makan misalnya di waktu berbuka atau di waktu sahur dia niatkan supaya dia bisa lebih giat beribadah kepada Allah dia niat dengan niat niat yang baik itu tidak luput dari amalan yang salih tapi kalau berlalu begitu saja makan minum tidur seakan-akan dia di hari-hari biasa bukan di bulan keutamaan itu tidak dia dapatkan dari pahala sebab setiap amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan baik ini sebagian dari keutamaan 10 hari pertama di bulan tul hijjah dan akan berlalu bersama kita keutamaan-keutamaan yang lain insyaallah kita akan lengkapi di pertemuan yang akan datang wallahu ta'ala baik pendengaran demikianlah penjelasan al-ustad abu muhammad dulqanen bin muhammad di program intensif spesial keutamaan 10 hari tul hijjah karya al-imam ibn abdi dunia rahimah dan di sesi kedua tadi telah kita dengarkan dan masih tersisa 7 sesi lagi atau 7 hari lagi pembahasan kita di program intensif spesial ini baik pendengar saatnya kita masukin sesi tanya-jawab program ini dan pertanyaan yang akan saya bacakan ini saya ambil dari grup whatsapp do corner nms buat anda yang ingin bertanya silahkan ketik nama nomor grup WA berapa lalu ketik pertanyaan anda dan kirim ke 0811 447 882 baik tanpa banyak membuang waktu langsung saja saya akan membacakan pertanyaan pertama yang masuk hari ini dari abdulla ikhwan delapan pertanyaannya jika sudah niat untuk berkurban namun melihat kemampuan dana untuk membeli hewan kurban sepertinya masih belum bisa diwujudkan apakah niat tersebut tetap terhitung dan apakah kumis dan kuku tetap harus dibiarkan tidak dipotong meskipun cenderung untuk membeli hewan kurbannya belum pasti dibeli apa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu alal mabawthi rahmatillilalamin nabiyina muhammad wa ala ahlihi wa sahbih wa mentabiakum bi ihsanin ila yawmid din amma ba'at jadi niat seseorang itu tidak diragukan itu akan memberikan hal yang besar untuk dirinya makanya telah datang sejumlah hadith yang menunjukkan bahwa orang yang berniat ingin beramal salih kalau dia memiliki harta maka Allah akan sambung dia kepada niatnya Allah akan antar dia sebagaimana yang dia niatkan dia ingin berkorban tapi belum punya kemampuan tapi dia niat sungguh-sungguh kalau diberi harta maka dia akan berkorban itu dia dapat pahala sama dengan orang yang berkorban dari dasar pahalanya bukan di pelipat ganda dari dasar pahala berkorbannya dia dapat pahala yang sama iya tapi kalau misalnya seseorang itu memang pada dasarnya dia tidak punya kemampuan iya maka dia berniat pun dia tidak bisa membeli dari hewan korban tersebut nah ini bukan orang yang dimaksud di dalam riwayat idadakala apabila sudah masuk 10 hari pertama dari bulan dulhijjah dan kalian seorang dari kalian ingin berkorban maka jangan dia sentuh dari rambut dan kulitnya sama sekali dia tidak masuk di hadith itu itu hadith terkait dengan orang yang dia sudah ada kemampuan atau dia tahu dia punya kemampuan di 10 hari dulhijjah ini terus dia berniat sungguh-sungguh nanti saya akan beli hewan korban pada tanggal 10 misalnya atau tanggal 9 atau tanggal 11 ini sudah berniat walaupun hewan korbannya belum dia beli maka sudah tercakup di dalam larangan tidak boleh memotong kuku tidak boleh mencabut rambut dimanapun di kulit ini tidak boleh dia kalau ada kulitnya melepuh dia cabut iya itu tidak boleh lagi dia lakukan tapi kalau pada dasarnya seorang tidak tahu dirinya tidak sanggup membeli artinya itu tidak berkorban artinya tapi kalau dia niat ingin berkorban kalau diberi harta itu niatnya ini yang dapat pahala niatnya ini yang dapat pahala dan dia tidak ada walaupun dia berniat misalnya ingin berkorban kalau ada harta maka dia tidak masuk di dalam hadith larangan ya larangan itu motong kuku mencukur rambut itu terkait dengan orang yang memang punya kemampuan untuk membeli dan dia sudah sungguh-sungguh berniat di dalam hal tersebut semoga Allah beri taufik kepada semuanya baik jasa kulah haran warakal laufi pertanyaan berikutnya bolehkah menjual bagian dari hewan kurban dan hasilnya nanti untuk masjid dari akhwat 8 umuh muhammad hewan kurban itu itu telah diberikan peruntukannya tidak dijelas dijelaskan peruntukannya dalam Al-Quran dan hadith Rasulullah SAW dikatakan dalam Al-Quran faqulu minha wa'ata'imul ba'is al-fakir makanlah dari hewan kurban itu dan beri makan kalian pemilik hewan kurban makan dari hewan kurban dan beri makan juga kepada orang yang ba'is fakir yang tidak punya kemampuan di ayat yang lain wa'ata'imul qani awal mu'tar dan beri makanan kepada Al-Qani orang yang tidak meminta Dal-Mu'tar orang yang terdesak dan dia meminta yang tidak meminta ini seperti tetangga tamu kerabat jadi hewan kurban itu tiga ada yang dimakan ada yang dihadiahkan dan ada yang disedekahkan disedekahkan kepada orang untuk dia memakannya itu asalnya hewan kurban ya kalau diberi kepada masjid itu bukan tempat pemberian masjid itu bukan tempat untuk tiga hal ini tapi kalau diberi kepada seseorang ya lalu orang ini menjual bagian dia hasilnya dia pakai untuk bersedekah di masjid itu dibolehkan ya saya misalnya saya dikasih oleh tetangga dari daging kurban ya saya terima saya terima hadiah kan ternyata saya sendiri berkorban di hari itu atau saya misalnya dapat hadiah lagi yang lain saudara-saudara juga kasih saya daging numpuk daging saya di rumah ya saya tidak punya kulkas apa namanya freezer yang bisa menampung seluruh daging-daging itu ya saya mau hadiahkan juga ternyata orang-orang sudah banyak punya daging juga akhirnya saya jual ya di tempat lain saya jual ini dibolehkan ketika ada duitnya saya ingin bantu ke masjid dibolehkan duitnya ingin saya pakai sendiri tidak ada masalah tapi kalau diberi kepada masjid itu tidak ada bukan tempat penyaluran ya semoga Allah beri taufik kepada semuanya baik pertanyaan berikutnya dari abidah akhwat 22 pertanyaannya suami sudah membeli hewan kurban untuk satu keluarga bolehkah istri juga berkurban dari nafkah yang diberikan suami yang sudah ditabung ya boleh saja kalau suami berkurban untuk dirinya dan keluarganya maka si istri sudah masuk di dalamnya tapi kalau si istri dia ingin berkurban sendiri lebih memperbanyak pahala kebaikan untuknya maka itu dibolehkan tidak ada masalah karena itu nabi s.a.w. pernah berkurban untuk beliau sendiri dan beliau pernah berkurban untuk istri-istrinya sendiri untuk istri-istrinya sendiri semoga Allah beri taufik kepada semuanya baik jasa keleheran barakallah pendengar dan juga pemirsa Anda sedang mendengarkan kajian intensif spesial keutaman 10 hari Zul Hijah yang diambil dari buku karya Imam Ibnu Abid Dunia rahimahullah ta'ala dan sekarang kita sudah masuk di sesi tanya-jawab dimana pertanyaan yang saya bacakan ini adalah pertanyaan yang saya ambil dari grup WhatsApp Zul Karnanemes buat Anda yang ingin bergabung silahkan kirim pertanyaan Anda di 0811447882 baik kita lanjutkan pertanyaan yang sudah masuk akan saya bacakan berikut pertanyaan dari Ummu Rukayah Akhwat 19 Bismillah apa hukum dan niat jika berkurban satu ekor kambing dengan menggunakan uang peninggalan Bapak yang sudah meninggal mengingat daripada habis percuma enggak kalau ada harta warisan dari Bapak sudah jatuh ke ahli waris ya maka itu menjadi milik ahli warisnya kecuali kalau Bapaknya berwasiat nanti kalau saya meninggal saya dibelikan hewan kurban misalnya maka itu dari wasiatnya kita keluarkan kita keluarkan kalau dia berwasiat tapi kalau tidak ada wasiat maka itu asalnya jatuh kepada ahli warisnya tergantung anak-anaknya kalau anak-anaknya membeli hewan kurban diperuntukkan untuk orang tuanya untuk Bapaknya yang sudah meninggal itu boleh saja tetapi paling afdalnya kalau orang tuanya yang sudah meninggal kurbannya itu ikut kepada anaknya yang masih hidup misalnya si anak dia beli hewan kurban untuk dirinya untuk keluarganya dia tambah lagi berapa dia ikutkan juga orang tuanya masuk di dalamnya semoga Allah beri taufiq kepada semuanya baik jasa kalau heran pada kolofiq pertanyaan berikutnya dari Rahmah Akhwat 22 semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah SWT beserta keluarga amin Anda mau bertanya Ustadz terkait kurban Alhamdulillah selama ini kami sekeluarga selalu berkurban setiap tahunnya akan tetapi yang mengganjal di dalam hati mengapa nama yang berkurban selalu nama suami yang menjadi pertanyaan bolehkah kurban tersebut atas nama saya selaku istri walaupun pembelian pembelian hewan kurban itu dari penghasilan suami terkait dengan nama boleh saja dia sebut nanti namanya ini untuk dirinya disebut suaminya dan untuk istrinya si Fulan anak-anaknya Fulan dan Fulan sepanjang satu keluarga itu semuanya sudah syah sebagai satu hewan kurban gak ada masalah tapi kalau misalnya si apa namanya si istri yang membeli kemudian dia ikutkan suaminya di dalamnya itu juga gak ada masalah diperbolehkan kalau ingat lebih bagus misalnya si suami menyembeli si istri juga menyembeli apalagi di masa seperti sekarang ini masa pandemi orang-orang perlu mungkin itu adalah hal yang baik kalau dia membagi hewan kurban lebih banyak akhirnya lebih banyak yang dibagikan kepada orang lain semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri taufik kepada semuanya terkait dengan penyembelihan atas nama istri berarti larangan-larangan harus dijalankan oleh istri kalau larangan itu terkait dengan suami saja jadi kalau hewan kurbannya atas nama suami larangan motong kuku menggunting rambut itu terhadap suami adapun istri dan anak-anak tidak terkait dengan larangan tapi kalau si suami berkurban si istri juga berkurban maka larangan mencakup dua-duanya suami dan istri tidak boleh potong kuku tidak boleh mencukur rambut atau tidak boleh mencabut dari kulit yang melepuh sepanjang dia belum menyembeli hewan kurbannya semoga Allah beri taufik kepada semuanya pertanyaan berikutnya dari umat di Karanganyar akhwat delapan ustad mohon diajarkan tuntunan takbir di hari pertama sampai sembilan mulhijjah lafad caranya dan waktunya apakah boleh dengan bergumam saja sambil beraktivitas di rumah syukron ini akan datang pembahasannya tetapi karena kita sudah masuk dari kemarin ketika matahari terbenam dan sudah terbit hilal bulan tul hijjah itu harusnya sudah disyariatkan untuk bertakbir dia membaca Allah 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 atau dia mempar banyak dari tahlil Allah 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 atau dia berbanyak tasbih, takbir dan insyaallah nanti kita akan sebutkan dari lafad-lafad takbir yang berasal dari sahabat kemudian waktunya sudah saya terangkan awalnya dan itu takbir mutlak, boleh dibaca dimana saja sampai akhir dari ayam tashrik, tanggal 13 bulan tul hijab begitu matahari terbenam di sore hari, itulah akhir seorang bertakbir tapi nanti di tanggal 9 di hari arafah dari sholat subuh itu ada takbir muqayyad namanya takbir di belakang setiap sholat 5 waktu mulai dari sholat subuh di hari arafah jadi begitu selesai sholat subuh misalnya, seorang langsung bertakbir Allah akbar, Allah akbar, la ilahilallah, Allah akbar, Allah akbar, walillahilhamd dia ulangi, berulang kali, setelah itu baru dia baca dikir-dikirnya selepas sholat baru dia baca dikir-dikirnya selepas sholat semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufiq kepada semuanya dan program acara kita ini intensif spesial keutaman 10 hari tul hijab karya Imam Ibn Abi Dunia rahimahullah ta'ala ini digelar sampai nanti di tanggal 9 tul hijab atau tanggal 19 Juli 2021 jadi masih tersisa 7 sesi lagi pembahasan insyaallah dan buat teman-teman yang masih mengirim pertanyaan di 0811 413636 Afwan, Anda sampaikan nomor telepon yang bisa Anda hubungi atau Anda bisa kirim SMS di 0811 447 882 sekali lagi di 0811 447 882 baik, kembali saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Abu Al-Fatih di Sidrab Ikhwan 2 jika seorang suami berkurban, berserikat sapi apakah istri dan ibu dapat pahala juga Ustaz? ya, kalau dia masukkan dia masukkan di dalamnya istrinya, ibunya atau misalnya ayahnya kalau misalnya ada orang tua yang sudah meninggal dia masukkan juga maka itu boleh dalam bentuk kurban sekor kambing atau dalam bentuk kurban dia berserikat sekor sapi diambil sepertuju atau lebih daripada itu itu semuanya dibolehkan tidak ada masalah semoga Allah beri taufik kepada semuanya yang Anda diragukan di dalam hal tersebut ya nah itu salah satu amalan pokok yang dikerjakan nanti mulai dari tanggal 10 dari bulan Dhul Hijjah di hari raya Idul Adha yang disubat sebagai Yawm Al-Hajjil Akbar hari haji yang terbesar ya itu akan datang insyaAllah pembahasan sebagian riwayat tentang hal itu dan kita akan mungkin kita akan jelaskan pada tempatnya semoga Allah beri taufik kepada semuanya baik, jasa kalau heran pertanyaan berikutnya dari firman Ikhwan 17 apabila kita berdomisili di luar negeri yang tidak ada penyelenggaraan kurban apakah boleh kita berkurban di kampung halaman sendiri di Indonesia? iya boleh, boleh sekali kalau misalnya di tempat dia berdomisili tidak ada penyelenggaraan kurban dan di sebagian negara memang dia berketat tidak boleh menyembeli kecuali di tempat penyembelihan atau hanya untuk orang-orang khusus kalau tidak ada jalur bagi dia sama sekali untuk berkurban sendiri untuk mewakilkannya di negeri itu maka dia boleh berkurban di kampungnya atau di tempat yang dia pandang banyak masalah untuk berkurban di situ semoga Allah beri taufik kepada semuanya baik, jasa kalau heran barakat Allah pertanyaan berikutnya dari Fatmawati akwat 24 ini keluar dari tema kita tapi saya baca kan Ustaz semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz saya ingin bertanya ada seseorang yang mengangkat anak kemudian di surat-surat penting seperti akte kelahiran ijazah dan yang lainnya dibuat di surat-surat tersebut nama anak angkat dengan bin atau binti dari nama ayah angkatnya dengan alasan hanya untuk mempermudah urusan apakah hal semacam ini diperbolehkan karena di belakang hari setelah anak ini dewasa orang tua kandungnya tahu kalau penulisan di surat-surat penting tersebut binnya bukan dengan nama ayah kandungnya akhirnya orang tua kandungnya tidak rela dan ingin supaya dirubah ya kalau dari sudut niat mungkin niatnya bagus ingin mempermudah tidak bersulit dan sebagainya tapi dari sudut hukum syari'i itu tidak diperbolehkan karena itu adalah hal yang diharamkan karena dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Udu'uhum li'abaihim panggillah mereka nisbatkan mereka kepada ayah-ayah mereka iya ayah-ayah mereka jadi Usama bin Zaid itu Usama itu anak angkat Nabi SAW dulu kemudian ada sebagian orang yang mengatakan Muhammad bin Rasulullah SAW maka ayat ini terkait dengan yang memanggil Usama kepada selain ayahnya padahal dia Usama bin Zaid Ibn Harith jadi tidak boleh dipanggil dengan kepada dinisbatkan kepada Nabi ini saja terkait dengan Nabi ada teguran ayat apalagi terhadap orang lain iya dan itu tidak berjalan di tengah umat Islam itu hanya berjalan di sebagian orang-orang kafir dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin sangat disayangkan dan kita sedihkan kalau ada perempuan dia sudah menikah biasanya itu diambilkan nisbat dari suaminya di belakangnya nyonya fulan tapi bahasanya itu bahasa nisbat seperti orang tuanya itu adalah hal yang diharamkan tidak diperbolehkan jadi hanya boleh disebut fulan atau fulana bintu fulan disebut nama ayah aslinya ya bukan nama ayah angkatnya itu dari sudut penisbatan semoga Allah beri taufik kepada semuanya baik, jasa kuala heran warakallahu fik pertanyaan berikutnya dari Abdillah Anas Ikhwan 11 Afan Ustadz di kantor ana menyelenggarakan ibadah korban namun hewan sembilihannya berasal dari sumbangan perusahaan bukan dari gabungan dari para karyawan pertanyaannya apakah hal seperti itu dibolehkan dalam syariat lalu terkait hukum berkaitan larangan-larangan selama 10 hari awal bulan tul hijyah kepada siapakah itu ditujukan jadi kalau misalnya perusahaan yang memberi hewan korban ya dia beri saja begitu untuk dipakai berkorban maka itu tidak syah sebagai hewan korban itu dihitung sedekah tapi kalau mau sebagai hewan korban yang syah caranya perusahaan melihat kepada karyawannya kemudian hewan korban itu dia beli dihadiahkan untuk karyawan tersebut misalnya ada 7 orang dibeli hewan korban ini untuk 7 orang yang disebut namanya diberi untuknya ini hewan kamu untuk berkorban tapi yang membeli perusahaan maka itu tidak ada masalah syah sebagai hewan korban demikian pula kalau perusahaan dia beri lagi kepada yang lain ya dengan orang yang sudah ditentukan nah ini datang dari Nabi SAW sebagai kepala negara beliau membawa banyak dari hewan korban dan beliau berikan kepada sahabat yang tidak punya hewan korban untuk mereka berkorban jadi arahannya itu bukan perusahaan langsung yang menyembeli ya sebagaimana Nabi bukan beliau langsung yang menyembeli untuk diri beliau atau sebagai pemerintah menyembeli tapi beliau berikan dulu kepada orang yang akan berkorban jadi pihak yang berkorbannya ini nah inilah yang menyembeli baru syah sebagai hewan korban ada pun terkait dengan larangan itu terkait dengan orang yang berkorban jadi kalau seperti di kasus tadi perusahaan sudah berikan kepada tujuh orang misalnya seekor sapi maka tujuh orang ini yang disebut disitu itu masuk di dalam larangan tidak boleh memutuk kuku mencukur rambut dan yang semisal dengannya semoga Allah beri taufik kepada semuanya baik jasa kulah heran ubarakul laufi pertanyaan berikutnya Ustaz dari Alan Ikhwad 32 jika tidak berpuasa arafah apakah bisa digantikan di hari yang lain hari arafah itu puasa terikat dengan waktu jadi kalau waktunya sudah lewat sudah luput dari syariat puasanya iya jadi ibadah itu kalau diikat dengan sebuah waktu harus dilakukan di waktunya harus dilakukan di waktunya semoga Allah beri taufik kepada semuanya jasa kulah heran barakul laufi pertanyaan selanjutnya dari safar ikhwa 23 sahkah ibadah kurban yang dalam proses pelaksanaannya bercampur dengan amalan bid'ah seperti membakar kemenyan sesaat sebelum proses penyembelihan itu kesalahan yang dilakukan oleh orang yang melakukannya tapi kalau hewan kurban itu sepanjang ada yang berkurban dia baca dengan menyebut nama Allah Bismillah Allah Akbar maka itu syah sebagai hewan kurban adapun bida-bida yang seperti itu itu ditanggung oleh orang yang melakukannya semoga Allah beri taufik kepada semuanya baik kembali saya lanjutkan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di 0811-447-882 dan buat teman-teman yang masih mengirim pertanyaan di nomor yang lain di 0811-413636 silahkan mengirim ulang di 0811-447-882 dan berikut pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Ikhwan 2 Bismillah bolehkah kita berusaha lebih memaknai nilai-nilai tawhid di 10 hari bulan tul hijyah ini sebagai amalan hati seperti mengesahkan Allah dalam ibadah serta membatilkan dan berlepas diri dari berhala dan kesirikan pertanyaan yang bagus ya dan itu dari amalan ketahatan yang banyak tidak diketahui oleh manusia di hari-hari ini ya malah disitu adalah pintu ketahatan yang paling besar dan nilai kehidupan seorang hamba itu dibangun di atas kemurnian dan kesusian tawhidnya kepada Allah SWT jadi ibadah-ibadah itu semua ada maksud-maksudnya berkurban berpuasa pengaguhan terhadap tul hijyah ibadah haji dari awal hingga akhirnya itu ada bendera-bendera tawhid yang berkibar dengan sangat jelasnya ya dan itu adalah pokok di dalam ibadah ya dia harus hadirkan hal itu bahwa di 10 malam pertama bulan tul hijyah 10 hari pertama bulan tul hijyah ini itu dia kita bahas tentang keutamaannya kemuliaannya amalan yang disyariatkan itu semuanya dalam rangka pengagungan kepala Allah dan itu tawhid demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu adalah ketakwaan yang berasal dalam hati dan itu tawhid maka menghayati mana-mana tawhid apalagi di perkara-perkara ibadah-ibadah khusus yang disyariatkan di 10 hari pertama di bulan tul hijyah ini itu adalah luar biasa ketaatan yang sangat besar semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya baik, jatuh kalau heran Barakallahu Fik pertanyaan berikutnya dari Gitral Hardiansyah Ikhwan 27 apa hukum berkurban dengan membeli hewan kurban kepada peternak satu tahun sebelumnya dengan harga yang lebih murah daripada tahun sekarang gak ada masalah ya kalau dia beli dari tahun sebelumnya gak ada masalah cuman saya gak tau jenis akadnya kayak gimana biaya perawatannya selama satu tahun ya kemudian apa namanya jenis dari akad mereka dalam hal itu itu saya gak tau tapi kalau dari hukum dasar di pembahasan boleh dia beli dari tahun ini tahun sebelumnya dua tahun sebelumnya lebih daripada itu gak dipermasalahkan yang penting syarat keabsahan penyembelian hewan itu adalah milik dia yang sudah syah semoga Allah beri taufik kepada semuanya baik jasa keleharan barakat Allah Fik pertanyaan berikutnya Ustaz dari Afro Akwat 19 bolehkah jika seorang wanita berkurban dengan uang pinjaman tapi dia yakin mampu mengembalikan karena suaminya mampu tapi enggan untuk berkurban sahkah jika kurbannya diniakkan untuk dia dan keluarganya gak ada masalah ya kalau dia sanggup untuk apa namanya membayarnya kemudian dia berbuat baik untuk dirinya dan suaminya dia niatkan untuk dirinya dan suaminya serta anak-anaknya makanya itu diperbolehkan tidak ada masalah semoga Allah beri taufik kepada semuanya baik pertanyaan berikutnya Ustaz dari Abdi Darmawan Ikhwan 16 apa hukum orang yang ingin berkurban lalu dia memotong kukunya atau memotong rambutnya pada saat masuk 1-10 lulit karena ada karena adanya usur atau hanya kalau dia ada udur misalnya apa namanya dia ada penyakit di kepalanya harus potong rambut kemudian kukunya misalnya sudah terlanjur patah kalau dibiarkan terus akan membuat dia sakit dia lanjutkan untuk menghilangkan kuku itu supaya tidak tidak membahayakannya makanya itu udur gak ada masalah dan itu dari hal-hal yang dimaafkan semoga Allah beri taufik kepada semuanya dan ini untuk selain pembahasan orang yang haji itu gak ada masalah tapi kalau untuk orang yang sedang melakukan ibadah haji itu ada ketentuan-ketentuan khusus semoga Allah beri taufik kepada semuanya pertanyaan berikutnya dari Susilo Sudarman Desa Ikhwan 30 apabila terjadi perbedaan awal bulan Nul Hijah suatu negara dengan negara lain mana yang kita ikuti kita ikut di Rukyat Hilal yang diputuskan oleh kepala negara kita sepanjang mereka berdasar pada Rukyat Hilal maka itu dilihat pada apa yang diputuskan di dalam negara karena dasarnya memang seorang itu berlebaran itu ikut ke negerinya sebagaimana dalam hadith Abu Hurairi Waitat Tirmidih Rasulullah SAW bersabda as-sawmu yawmatasumun wal-fitru yawmatuftirun wal-adha yawmatu dhahun puasa itu adalah hari kalian semua berpuasa berbuka itu beridul fitri adalah hari kalian semua berbuka dan hari raya kurban adalah hari semua kalian berkurban disandarkan kepada kebersamaan semoga Allah beri taufik kepada semuanya pertanyaan selanjutnya dari Farya Ikhwan 27 jika berkurban pada hari tashrik bolehkah membagikan dagingnya lewat dari hari tashrik boleh pembagian daging boleh lewat dari hari tashrik dan mesti dibagikan di hari itu di hari tashriknya itu yang mesti adalah penyembelihannya sebab itu yang merupakan pokok ibadah yang diinginkan ada pun pembagian pembagian boleh dilakukan ya di waktu lain apalagi di masa sekarang ini masa pandemi ada protokol kesihatan dilarang kumpul-kumpul kadang karena adanya hal-hal tersebut di proses pembagian kadang perlu waktu ya karena perlu dikemas perlu dimasukkan di ini dan sebagainya maka kalau ada keterlambatan dalam hal itu gak ada masalah semoga Allah beri taufik kepada semuanya pertanyaan berikutnya ini mungkin akan ada datang penjelasan dari Ustaz secara rinci namun saya bacakan Ustaz pertanyaannya dari Fadli ikhwan sembilan mohon penjelasannya Ustaz terkait takbir muqayyad dan takbir mutlak dan bagaimana cara mengamalkannya mungkin ringkas Anda ya takbir mutlak itu takbir yang dibaca kapan saja dimana saja sepanjang 10 hari pertama bulan dulu hija dan hari-hari tashrik iya ada pun takbir muqayyad itu takbir yang dibaca atau dilafatkan selepas sholat lima waktu mulai dari tanggal sembilan bulan tul hija di hari Arafah dan berakhir pada tanggal tiga belas di sholat asar di tanggal tiga belas tul hija semoga Allah beri taufik baik saya ambil tiga pertanyaan terakhir Ustaz pulana akwah tujuh belas Ustaz Anda mohon jawaban pertanyaannya Anda janda dengan dua anak yatim menikah lagi dengan duda satu anak suami Anda gak sayang sama anak laki-laki Anda anak laki-laki Anda sekarang sudah masuk pondok dan Anda dilarang untuk berjumpa dengan anak-anak kapan Anda rindu apa boleh Anda pilih anak apa boleh saya pilih anak dari suami daripada suami saya tidak bisa jauh dari anak tapi saya bisa jauh dari suami tolong bantu Ustaz saya takut tidak bisa mencium bahwa surga jika minta cerai tapi saya tidak apa nih tapi Anda tidak mau dilarang dia melarang Anda jumpa dengan anak-anak itu hal yang diselesaikan secara apa namanya hubungan antara suami dan istri ya perlu diingatkan tentang kewajiban masing-masing dan tugas masing-masing dari setiap suami dan istri jadi tidak boleh seorang suami bertindak seperti itu kepada anak dari istrinya yang terkait dengan dirinya sebagaimana si istri juga melakukan pendekatan yang baik kepada suaminya ya sebenarnya seluruh masalah terkait dengan hal itu dan hal yang seperti itu itu banyak diselesaikan dengan seorang berdiskusi yang baik atau dia masukkan dari orang-orang yang berilmu orang-orang yang didengar dari ucapannya memberi nasihat untuk keduanya kemudian sambil banyak dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala perbanyak istighfar dan memperbanyak ketatan dan amalan salih insyaallah akan baik semua hubungan yang renggang dan hal-hal yang kurang baik semoga Allah memberi taufik kepada semuanya baik pertanyaan berikutnya 10 hari pertama di bulan tul hijah hari dan malamnya telah kita terangkan bahwa itu hari-hari yang terbaik malam-malam yang terbaik di dalam kehidupan dunia kalau dihitung secara keseluruhan karena itu ibadah-ibadah yang dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dari sholat malam kemudian dia memperbanyak baca Al-Quran misalnya dikir itu disyariatkan dilakukan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan atau di 10 hari pertama di bulan tul hijah ini kalau misalnya dia ingin itikaf itikaf itu bagian dari ketaatan boleh juga dia lakukan itu adalah hal yang baik sebab masuk di dalam kategori amalan salih masuk dalam kategori amalan salih semoga Allah beri taufik kepada semuanya yang kedua tadi apa? yang kedua tadi utang puasa bagaimana cara menghitung kodak utang puasa tersebut? jadi kalau bisa dia perkirakan berapa jumlahnya dia perkirakan dia perkirakan dugaan besarnya sebab seorang perempuan itu dia tahu berapa lama dia haid saya biasanya haid 7 hari paling lama 10 hari nah dia ambil 10 hari kalau dia lupa berapa kalau dia tidak bisa kira-kira ya bulan itu paling banyak 30 hari tidak ada yang lewat dari 30 hari tetap bisa diperkirakan maka dia perkirakan semampu mungkin kemudian dia dari kewajibannya semoga Allah beri taufik kepada semuanya baik jasa kuala heran barakallahu fiq pertanyaan terakhir untuk hari ini di sesi yang kedua di program acara kita program intensif spesial keutamaan 10 hari Zul Hijjah karya Imam Ibn Abidun ya rohim wa lau ta'ala dari Sulfah akwat 18 pertanyaannya Ustadz lebih utama mana berkorban unta sapi atau kambing karena di banyak riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban kambing sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim itu ada banyak pendapat ulama dalam hal itu cuman kalau saya berikan ringkasan yang paling dekatnya urutannya yang paling utama berkorban dengan seekor unta kemudian berkorban dengan seekor sapi kemudian berkorban dengan seekor kambing kemudian berkorban dengan sepertujuh unta kemudian berkorban dengan sepertujuh sapi ini secara berurut itu yang urutan keutamaan semoga Allah beri taufik kepada semuanya baik jasa kualihiran warakallahu alaihi wasallam demikianlah tadi pertanyaan terakhir kita di program intensif spesial keutamaan 10 hari tul hijyah dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menugerahkan kesehatan ke lapangan waktu kepada beliau guru kita baik baik mendengar demikian perjumpaan kita untuk hari ini semoga bermanfaat dan bisa mengambil faidah dari program acara kita dan tidak lupa kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan dalam melakukan amalan-amalan salih di 10 hari pertama bulan saya Fati Adam dan kru yang bertugas pamit subhanakallahumah wabihamdik assyadu allah ilaha ila antastagfir laluh tubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum